Assalamualaikum di pesisir pantai dan wilayah tropis dan ugah haria kecuali di kutub karena kutub es banyak sekali manfaat dari padang lamu pertama sebagai habitat biota laut seperti udang, piting, timun laut dugong, tripang dan lain sebagainya selain itu padang lamu berperan sebagai penahan arus dan gelombang serta penangkapan sesedingan dan luar biasanya dari padang lamu menurut penelitian pusat lipang usia negara Filipi bahwa padang lamu dapat dinyerap 24,4 ton karbon dioksida per tahun sangat disayangkan dengan banyaknya manfaat ini yang berguna bukan hanya di laut tapi juga di permanusia berdasarkan keputusan menteri lingkungan hidup nomor 200 tahun 2004 bahwa setelahnya padang lamu dengan tutupan 40% berada dalam kondisi moderat atau kurang sehat kondisi yang kurang sehat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor alami seperti gempa bumi tsunami langsung laut kemudian ada faktor buatan atau hasil aktivitas manusia tidak di reklamasi pantai pengerukan dan pencemaran bundai laut yang berlebihan banyaknya manfaat dari padang lamu yang disertai dengan kondisi padang lamu yang kurang sehat di Indonesia sudah seharusnya kita melakukan rehabilitasi yang kita lakukan dan rehabilitasi dibanding menjadi dua yaitu lunak dan kres rehabilitasi lunak terhadap sana lamu berupa mendorong para nelayan untuk memberlakukan moratorium terhadap penangkapan ikan dalam skala tertentu dan rehabilitasi kres salah satunya yaitu dengan metode transplantasi secara sederhananya metode ini yaitu memindahkan benih lamu beserta substratnya ke daerah tempat padang lamu yang akan tempat yang baru metode ini transplantasi lamu tidak hanya dilakukan oleh sivitas akademika atau para peneliti melainkan masyarakat juga dapat melakukannya supaya juga menjadi edwisata seperti yang ada di pulau pari dimana bukan hanya para peneliti mahasiswa tapi juga ada anak sekolah sekolah dasar kemudian juga para wisatawan lokal salah satu tuntunan atau ajaran dalam islam yaitu bagaimana cara menjaga keseimbangan dan menestarikan lingkungan mengapa seorang muslim diwajibkan atau dianjurkan untuk menjaga lingkungannya yaitu agar ia mengharapkan keredan dari Allah SWT dan juga memiliki sikap terpuji dimana ia menjaga keseimbangan yang telah Allah SWT berikan terhadap lingkungannya salah satu hadis yang motivasi mengapa seorang muslim harus melakukan perbaikan di lingkungannya yaitu Rasulullah SAW bersabda seorang muslim tidak menanam tanaman tercuali apa yang dimiliki maaf apa yang dimakan dari tanaman itu menjadi sedekah baginya apa yang dicuri dari tanaman itu menjadi sedekah baginya apa yang dimakan binatang buas menjadi sedekah baginya apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya dan apa yang orang lain mengambil manfaat dari pohon itu kecuali menjadi sedekah bagi yang menanamnya hadis riwayat muslim dan ibnu lumea disini sangat jelas siapapun siapapun yang melakukan perbaikan minuman atau seperti sekedar menanam pohon atau tumbuhan seperti padang lamun seperti lamun tentu akan mendapatkan imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala padang lamun bukanlah ekosistem yang karismatik dan juga bukan se-eksotik ekosistem yang lain namun konservasi padang lamun dan rehabilitasnya sangat diperlukan untuk kita semua salah satu minima dapat kita lakukan adalah memunculkan kesadaran kita dan mendorong memotivasi para produksi ikan tentang kita sebagai pengonsumsi agar mendapat bertanggung jawab dan dapat mensosialisasikan pertama pentingnya eksistensi dari padang lamun di sekitar kita demikianlah paparan video dari saya sekilas tentang padang lamun di Indonesia terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyifatkan diri untuk menonton video ini dan saya meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dikundi ini makian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh